Ketika beliau melihat hal-hal yang terjadi di sana, beliau melihat ada seorang yang mendapatkan ne'mat di dalam surga Nyaman, tenang di dalam surga, dapat ne'mat luar biasa Sebabnya apa? Bukan sholat, bukan sholat tahajud setiap harinya, enggak Bukan puasa, puasa seneng gamis, bukan Bukan setiap tahunnya berangkat haji, bukan Tapi karena sebab menyingkirkan pohon yang ada di tengah jalan, yang mana itu mengganggu umat Islam Bukan dibiarkan begitu saja Dahalnya zaman sekarang ini, zaman fitnah Akhir zaman ini, tidak peduli dengan saudaranya Walaupun itu bukan satu darah dengan kamu, tapi itu saudara kamu Saudara seiman Dan saudara kita mendapatkan kesulitan di depan kita Tapi dibiarkan begitu saja, dimana rasa perhatian kita dengan saudara kita Terkadang ada saudara kita yang sedang bertengkar Dibiarkan begitu saja sampai dijadikan sebagai tontonan Di mana rasa perhatian kita Di mana rasa perhatian kita Ini seorang laki-laki ini dia masuk surga Yang mendapatkan kenematan di surga Karena hal yang kecil di mata manusia Tapi besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala Menyingkirkan pohon Yang ada di tengah jalan Dan ini Juga menjelaskan kepada kita Seperti yang kita jelaskan di hadis sebelumnya Bahwa Amal ibadah itu dibagi menjadi dua Ada yang hanya bermanfaat untuk dirinya saja Ada yang kedua Bermanfaat untuk orang lain Dari dua amal ibadah ini Yang paling mulia adalah amal ibadah Yang bermanfaat untuk orang lain Kalau kita sholat Sholat duha Sholat witir Itu ya pahala Tapi manfaatnya untuk kita sendiri Apakah saudara kita dapat pahala Karena kita sholat duha Ya enggak Tapi Ketika ada pohon di tengah jalan Mengganggu manusia Kita singkirkan Manfaatnya itu siapa? Untuk orang lain Nah amal ibadah yang kedua ini Yang bermanfaat untuk orang lain Ini lebih mulia Lebih afdol Dan ini yang disabdekkan oleh beliau Gimana Orang ini mendapatkan kenehmatnya di surga Karena melaksanakan amal ibadah Yang bermanfaat untuk orang lain Wallahu fi'aunil abdi Makanal abdu fi'aunil akhi Semuanya Allah akan membantu Hambanya selama hambanya membantu saudaranya Bagaimana dia setiap hari berdoa kepada Allah Meminta kepada Allah Memohon kepada Allah Tapi enggak pernah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana hubungan kamu Sama saudara kamu Mungkin karena sebab itu Mungkin karena sebab itu Apabila kamu Benar-benar perhatian Menolong Saudara kamu yang kesulitan Memperhatikan mereka Allah akan membantu kamu Allah akan Akan membantu kamu Wallahu fi'aunil abdi Makanal abdu fi'aunil akhi Dalam riwayat yang lain Maknanya sama Cuma lafadnya berbeda Rasulullah bersabda Ada seorang laki-laki Yang melewati Jalan Kemudian Menemukan Dahan Atau ranting pohon Di tengah jalan Seorang melewati Berjalan Di tengah jalan Kemudian menemukan Ranting pohon Kemudian dia mengatakan Wallahi Demi Allah Saya Benar-benar Akan menyingkirkan Hal ini Akan menyingkirkan Ranting ini Ya Agar tidak mengganggu Orang lain Agar tidak mengganggu Umat islam Maka kata Apa kata Nabi Muhammad Fa'ud khilal jinnah Maka orang ini Akan dimasukkan Kedalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi hadis ini Memiliki makna yang berbeda Dengan yang Riwayat yang pertama Seperti jalan Oleh Imam Menawawi Di dalam usyarahnya Bahwa Disini ada dua makna Mengenai riwayat yang kedua ini Yang pertama Sungguhnya orang tersebut Dimasukkan surga Bukan karena pekerjaannya dia Bukan karena dia melakukannya Tapi karena niatnya dia Sehingga tadi seperti yang Dizabdakan oleh Nabi Muhammad Seorang laki-laki Dia berjalan Di tengah jalan Menemukan ranting pohon Kemudian dia mengatakan Demi Allah Di riwayat yang kedua ini Dia apa Dia mengatakan Demi Allah Saya benar-benar akan Menyingkirkan Ranting ini Sehingga disini Makna yang pertama adalah Dia diberikan Kemuliaan Masuk ke dalam surga Karena sebab Niatnya dia Karena sebab Niatnya dia Walaupun dia tidak melakukannya Walaupun dia Tidak melakukannya Misalkan terlalu berat Misalkan Sehingga dia tidak Sanggup untuk Apa namanya Menyingkirkannya Kemudian dia Minta bantuan Atau tidak mendapatkan Bantuan Tapi ada niat Dalam hatinya Untuk menyingkirkannya Mendapatkan ganjaran Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Amal yang sangat Mungkin Kecil ya Di mata manusia Hanya niat Niat saja sudah diganjar Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Niat saja Sudah diberikan Bahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang begitu besar Tapi makna yang kedua Disebutkan Dia niat Kemudian melakukannya Setelah dia niat Kemudian melakukannya Dirwet yang lain Dirwet yang ketiga Juga sama Makna yang sama Cuma lafadnya berbeda Bahwa Ketika seorang itu Berjalan Kemudian mendapatkan Ranting pohon Yang ada durinya Di tengah jalan Fa'akharahu Kemudian dia Menyingkirkan Ranting yang ada durinya itu Sehingga dia Bersyukur Kepada Allah Atas apa yang dia lakukan Artinya dia ikhlas Karena Allah Bersyukur Kepada Allah Atas apa yang dia lakukan Fa'akharlahu Sehingga Allah Mengampuni dosanya Allah mengampuni Dosanya Setelah dia Melakukannya Menyingkirkan Ranting yang ada Durinya itu Dia kemudian Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Melakukannya Dengan ikhlas Melakukannya Dengan niat Dengan ikhlas Karena Allah Bukan karena dipaksa Bukan Melakukannya Dengan mengumpat Terkadang seperti itu Kita Ada Misalkan ada Batu Atau ada pohon Atau apa Ini Yang larut disini Dilaknat sama Allah Inti melakukannya Bersamaan dengan inti Mengumpat Dari mana Ini bukan bersyukur Namanya Namanya bukan bersyukur Jadi melakukannya Karena bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Ikhlas Sehingga Apa balasan Dari Allah Allah akan Mengampuni Dosa-dosanya Allah akan Mengampuni Dosa-dosanya Taib Hadith yang Kedua belas Juga sama Dirwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah Radhi Allah Ta'ala Anhu Ardha Bahwa Rasulullah Sallallahu Aleyhi wa sallam Bersabda Rasulullah Rasulullah Bersabda Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah Rasulullah Bersabda Barang siapa Yang Wuduk Yang bersuci Wuduk Kemudian Dia Memperbaiki Wuduknya Bukan hanya Wuduk saja Bukan sekedar Yang wajib saja Memperbaiki Wuduknya Artinya Melakukannya Dengan Sempurna Ya Adab-adabnya Diperhatikan Adab-adab Wuduk Sunnah-sunnah Wuduk Begitu Rukun-rukunnya Mestinya Ya Kemudian Setelah itu Setelah dia Menyempurnakan Wuduknya Kemudian Dia Berangkat Untuk Solat Jumat Berangkat Ke masjid Untuk Melaksanakan Solat Jumat Kemudian Dia Mendengarkan Dengan Seksama Mendengarkan Khotib Ketika Khotibah Wa ansad Ya Memperhatikannya Dan Mendengarkannya Dengan Seksama Bukan Hanya Dengar Begitu Saya Tapi Dengan Memperhatikannya Istamak Sama Sama Berbeda Kalau Istamak Mendengarkan Dengan Memperhatikan Dengan Seksama Artinya Mendengarkan Dengan Merenungi Ya Faham Kalau Hanya Mendengar Itu Namanya Sama Sama Mendengarkan Dengan Sama Dengan Memperhatikannya Maka Maka Apa Balasannya Maka Dia akan Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Hari itu Sampai Jumat depan Artinya Selama Tujuh hari Kan Rasulullah Bersabda Dan Ditambah Tiga hari lagi Dari Tujuh Tambah Tiga Sepuluh hari Diampuni Dosa-dosanya Dinyatakan Disini Dosa-dosanya Disini Maksudnya Dosa-dosa Kecil Yang Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa Saratnya Tadi Untuk Mendapatkan Ampunan Dari Allah Selama Sepuluh Hari Uduh Dengan Sempurna Memperhatikan Sunnah-sunnahnya Adab-adabnya Kemudian Menghadiri Jumat Dengan Mendengarkan Khutbah Memperhatikan Kutip Ketika Berkhutbah Ya Maka Dengan Syarat ini Dia akan Mendapatkan Ampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dari hari itu Sampai Jumat depan Dan juga Ditambah Tiga hari Sehingga Sepuluh hari Ada pun Mengenai Perkatan Nabi Muhammad Ziyadah Setelah 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 Tiga Setelah Tujuh hari Ditambah Tiga hari Makna dari perkataan Beliau Bahwasannya Seperti yang Pernah kita Jelaskan Bahwa Satu Amal Ibadah Itu Digancar Sepuluh Kali Lipat Kita Melakukan Amal Ibadah Satu Amal Ibadah Pahalanya Sepuluh Seperti ini Dia melakukan Satu Amal Ibadah Ini Maka Juga Dikanjar Sepuluh Sepuluh Hari Itu Maksudnya Makanya Ditambah Tiga Hari Menjadi Sepuluh Hari Sehingga Dia selama Sepuluh Hari Itu Dari Hari Itu Sepuluh Hari Kedepan Sampai Sepuluh Hari Kedepan Diampuni Dosa-dosa Kecilnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Barang Siapa Yang Menyentuh Batu Kecil Atau Kerikil Fakat Laha Maka Dia Telah Sia-sia Jumatnya Jumatnya Telah Sia-sia Dijelaskan Oleh Imam Nawawi Bahwa Disini Rasulullah Menyatakan Dengan Dengan Perkataannya Mas Salah Menyentuh Batu Barang Siapa Menyentuh Batu Ini Menunjukkan Bahwa Memberikan Isyarat Kepada Kita Untuk Anjuran Untuk Benar-benar Kita Ketika Khutbah Mendengarkan Dan Memperhatikan Khutbah Tidak Melakukan Hal-hal Yang Melalaikan Daripada Khutbah Walaupun Itu Sangat Kecil Jadi Menunjukkan Kepada Kita Memiliki Makna Bahwa Sekecil Apapun Perbuatan Kecil Apapun Yang Melalaikan Dari Khutbah Itu Bisa Menghilangkan Bahala Jumat Seperti yang Digambarkan Nabi Muhammad Menyentuh Batu Main-main Misalnya Dengan Batu Ketika Khutbah Hal yang Kecil Walaupun Dia main Sendiri Tidak Bicara Sama Orang Lain Hal yang Kecil Itu Bisa Menghilangkan Bahala Jumat Bisa Menghilangkan Bahala Jumat Fakat Allah Bisa Menghilangkan Bahala Jumat Maka Walaupun Salat Jumat Jumat Akan Tapi Percuma Ini Datang Jauh-Jauh Ke Masjid Mendengarkan Khutbah Terus Tidak Dapat Apa-apa Percuma Dikatakan Sah Cuma Tidak Dapat Bahala Ya Percuma Ya Terkadang Seorang Manusia Itu Dia Mencari Keafsahan Tidak Mencari Keberkahannya Nah Disitulah Seorang Akan Mendapatkan Kerugian Yang Besar Nantinya Akan Dirasakan Di Akhirat Makanya Allah Berfirman Pertinya Sudah Kita Jelaskan Di Hadis Sebelumnya Dalam Surat Al-Hasya Amilatun Nasibah Dia Mengerjakan Amal Amal Ibadah Di Dunia Nasibah Tapi Dia Lebih Capek Kenapa Di Dunia Dia Ngerjakan Amal Ibadah Dia Capek Untuk Mengerjakannya Sulit Untuk Mengajakannya Jauh Ke Masjid Disitu Panas Panasan Tapi Yang Didapatkan Apa Nasibah Kosong Dia Mendapatkan Di akhrat Ketika Diberikan Catatan Amal Ibadah Tanya Ini Mana Pahal Salat Jumat Saya Kok Tidak Ada Ini Karena Semuanya Tidak Ada Keberkahan Ibadah Cuma Tidak Ada Keberkahan Walaupun Dianggap Bersah Cuma Tidak Ada Amilatun Nasibah Itulah Orang Yang Merugi Dia Sudah Capek Bekerja Tidak Dapat Hasil Hasil Amilatun Nasibah Oleh Karena Itu Maka Carilah Keberkahan Di Dalam Amal Ibadah Dalam Suatu Apapun Carilah Keberkahan Jadi Apapun Itu Yang Melalaikan Daripada Mendengarkan Ketib Khutbah Ini Bisa Menghilangkan Pahala Jumat Apapun Itu Walaupun Kita Ketika Ada Seorang Yang Berbicara Kemudian Kita Mengatakan Diam Kepada Kepadanya Itu Juga Sama Bisa Menghilangkan Pahala Jumat Maka Dari Itu Siapapun Misalkan Memiliki Anak Yang Masih Kecil Yang Mana Dia Pasti Bermain Jangan Dibawa Jangan Dibawa Kalau Selat Jumat Kenapa Bisa Merasahkan Membuat Suasana Menjadi Tidak Tenang Akhirnya Biarkan Di rumah Biarkan Di rumah Kecuali Kalau Seandainya Anaknya Kita Tahu Anaknya Misalkan Dia Tenang Hadir Jumat Tidak Main Main Dan Sebagainya Tapi Yang Terjadi Kebanyakan Ketika Selat Jumat Anak Anak Kecil Biasanya Bermain Sampai Ngobrol Satu Sama Lain Membuat Suasana Tidak Tenang Akhirnya Orang Orang Yang Diwajibkan Selat Jumat Dia Tidak Bisa Mendengarkan Dengan Saksama Tidak Bisa Memperhatikan Khutbah Karena Karena Sebab Siapa Anda Membawa Anak Anda Kecuali Kalau Misalkan Memang Benar Benar Anaknya Sudah Bisa Berdiam Dan Tidak Bercanda Di dalam Masjid Hadis Ini Direwatkan Oleh Imam Muslim Kita Bisa Perhatikan Disini Amal Ibadah Yang Sangat Kecil Ini Pada Hari Jumat Melaksan Melakukan Atau Wuduk Melaksanakan Wuduk Dengan Sempurna Memperhatikan Sunnah-sunnahnya Adab-adabnya Kemudian Menghadiri Jumat Dan Mendengarkan Khutbah Dengan Saksama Memperhatikannya Apa Yang Dibalas oleh Allah Subhanahu Watt'ala Dari Amal Yang Kecil Ini Diampuni Selama Sepuluh Hari Dosa-dosanya Maka Ambilah Bagian Yang Besar Dari Amal Yang Kecil Ambilah Bagian Besar Dari Dari Amal Yang Kecil Ini Kamu Akan Beruntung Apabila Hal Yang Kecil Ini Tidak Bisa Kita Lakukan Bagaimana Kita Ingin Melaksanakan Hal Yang Besar Yang Kecil Ini Saja Pahalanya Besar Dari Allah Subhanahu Watt'ala Ya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Watt'ala Memberikan Kepada Kita Keberkahan Dalam Amal Ibadah Kita Sehingga Kita Nantinya Setelah Meninggal Dunia Ketika Kita Di Akhirat Kita Mendapatkan Ketika Kita Mengambil Catatan Amal Kita Hati Kita Dalam Keadaan Senang Melihatnya Hati Kita Dalam Keadaan Senang Melihatnya Keberkahan Yang Sangat Banyak Di Amal Amal Ibadah Kita Amin Terima A selamat menikmati 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 ditegur sama Allah dapat nasihat dari Allah akhirnya dia berubah ya akhirnya dia berubah gak terus berbuat seperti itu, akhirnya berubah karena apa? ada ayat-ayat atau surat-surat dari Al-Quran yang mengingatkan dia seperti Sayyidina Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam Sayyidina Umar mampir ke rumah saudari perempuannya saudari perempuan Sayyidina Umar itu sudah masuk Islam, Sayyidina Umar gak tahu diem-diem masuk Islamnya sama suaminya juga, ipernya Sayyidina Umar Sayyidina Umar mampir ke rumahnya di depan pintu dengar suara mereka baca Al-Quran ngamuk dengar mereka mempelajari tentang Islam ngamuk Sayyidina Umar pintunya didobrak adik perempuannya di tepiling di kampleng tamper ipernya juga habis terus akhirnya dia membaca sebagian ayat di awal surat Toha sehingga Sayyidina Umar langsung tersentuh yang dibaca adalah Toha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan limayakhsha dibaca ayat itu Sayyidina Umar tersentuh lanjutkan, lanjutkan sudah lanjutkan mulai tersentuh Sayyidina Umar tersentuh dengar ayat ini nangis sehingga ajak aku ke tempat Muhammad aku mau masuk Islam Masya Allah tersentuh makanya Sayyidina Umar ini dikatakan beliau kalau lagi marah sohabat sudah ngerti bacakan aja ayat Qur'an langsung cess gak jadi marah langsung gak jadi marah kenapa beliau yang paling pertama berhenti untuk berbuat sesuatu kalau lagi dibacakan ayat Qur'an udah mandek sudah menikmati bacaan al-Qur'an meresapi bacaan al-Qur'an Rasulullah Al-Qur'an ini dimana ayat-ayat ini dimana surat-surat ini dimana disimpan dimana ada di kitab-kitab ada di kitab-kitab mukarramah yang mulia semuanya kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul itu adalah mulia dimuliakan ini menjelaskan yang sering ustaz jelaskan apa bahwa al-Qur'an itu pertama kali diturunkan itu langsung semuanya di langit di lawhil mahfud jadi al-Qur'an itu sebelum diterima oleh nabi Muhammad lewat malaikat Jibril itu al-Qur'an sudah ada di langit sudah diturunkan sama Allah ada di langit langit dunia di tempat yang bernama Baytul Izzah di tempat yang bernama Baytul Izzah cuma di google map gak ada Baytul Izzah Baytul Izzah tempat yang sangat mulia tempat Allah apa nyimpan Al-Qur'an pertama kali sebelum di berikan diamanahkan kepada Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada nabi Muhammad secara bergala apa gak langsung ke nabi Muhammad gak langsung jadi dikit-dikit sesuai peristiwa sesuai kejadian tapi yang pertama kali Allah turunkan Al-Qur'an ke Lafail Mahfud ke langit Baytul Izzah tadi itu itu langsung semua 30 juz langsung diturunkan sama Allah ke Baytul Izzah itu jadi turunnya Al-Qur'an dua kali yang pertama jumlah dan wahidatan langsung sekali yaitu di langit tadi itu langit dunia langit pertama Baytul Izzah dijaga oleh Malaikat ya Malaikat As-Safarah Al-Qiramil Bahrorah Malaikat dijaga yang kedua yang kedua turunnya Al-Qur'an adalah selama 23 tahun kurang lebih selama 23 tahun lewat Malaikat Jibril Malaikat Jibril dari langit pertama dari Baytul Izzah tadi sesuai peristiwa kejadian yang ada di zaman Nabi Malaikat Jibril bawa beberapa ayat beberapa ayat beberapa ayat sesuai asbabun nuzul makanya ada asbabun nuzul sampai selesai 23 tahun Al-Qur'an 30 juz selesai semuanya peristiwanya selesai semuanya begitu ya Mervu'atin maka kitab-kitab suci Allah ini terangkat ada di langit ada di langit diangkat bukan di bumi makanya bumi ini dinamakan dunia dunia itu artinya pada lembah sarap rendah tapi Al-Qur'an gak ditaruh di tempat yang rendah dimana sama sama itu bawah langit di langit tempat atas lebih mulia lebih tinggi makanya Al-Qur'an gak boleh ditaruh di bawah jangan dijejerkan sama kaki jangan dijejerkan sama kaki ente mau taruh di bawahnya gak boleh apalagi di kakinya ente gak boleh bahkan kalau dijejerkan sama kaki niatnya merendahkan Al-Qur'an bisa murtap na'a Allah enggak boleh Al-Qur'an harus ditaruh di tempat yang mulia di atas rak atas gitu ya di kantong-kantong atas di kantong-kantong atas selalu dalam keadaan punya wudhu megang Al-Qur'an dimuliakan dicium Al-Qur'an dicium ya dicium dimuliakan Al-Qur'an ini ya bahkan para ulama ada yang dari penghormatannya ke Al-Qur'an kalau Al-Qur'an dibawa berdiri menyambut kedatangan Al-Qur'an berat kayak orang berdiri menyambut Al-Qur'an ya jangan dibuat pacangan ya rumah jangan jadi kuburan dibacakan Al-Qur'an di rumah supaya gak jadi kuburan rumahnya sepi gak ada bacaan Al-Qur'an dimuliakan Al-Qur'an dimuliakan mutaharah disucikan kitab-kitab Allah disucikan gak mungkin setan bisa merubah Al-Qur'an atau merubah yang di langit yang sudah Allah titipkan sama malaikat gak mungkin di tangan siapa Al-Qur'an itu di aydi safarah di tangan malaikat safarah malaikat yang bagian nulis malaikat yang bagian di yang bagian disana sudah berarti adminnya sana kalau Togo ada adminnya ini di Lawahil Mahfud ada adminnya juga adminnya ya ini malaikat ini safarah ini adminnya sana sekretarisnya disana kiramin mereka mulia semuanya bararah semuanya adalah makhluk yang taat sama Allah subhanahu wa ta'ala karena malaikat itu siapa kata Allah dalam Al-Quran la ya'asun Allah hama amarahum wa yafa'aluna ma yumarun gak pernah gak taat sama Allah selalu taat sama Allah malaikat itu ada yang disuruh sujud mulai awal diciptakan sujud sampai kapanpun sujud gak akan bangun dari sujudnya kecuali Allah perintah itu bangun dari taat nya malaikat itu ada yang dari awal diciptakan disuruh untuk rukuk ya rukuk terus sampai Allah nyuruh bangun baru bangun gak disuruh bangun gak bangun bangun jadi malaikat itu seperti itu apa yang Allah perintahkan dilakukan sebelum disuruh yang lain ya isi itu yang dilakukan tapi tapi walaupun mereka seperti itu taatnya sama Allah gak pernah mahasisat sama sekali nanti di akhirat nanti di akhirat kita akan menyaksikan nanti malaikat akan berkata kepada Allah Ya Rabb Ya Rabb Ya Allah kemuliaannya luar biasa itu masih bilang kami belum sebenar-benarnya kenal sama engkau dan kami belum benar-benar beribadah kepadamu sebenar-benarnya ibadah padahal sujud berapa ribu tahun ruku berapa ribu tahun zikir berapa ribu tahun mereka tetap mereka nyatakan apa kami belum ibadah beneran belum ma'rifat beneran masih bisa bilang seperti itu para malaikat alihumussalatu wassalam kutilal insan Allah disini pakai uslub pakai caranya orang Arab karena Al-Quran berbahasa Arab maka banyak pakai cara-cara bahasa Arab orang Arab itu kalau lagi melaknat itu pakai bahasa mudah-mudahan mati gitu mudah-mudahan diperangi sama Allah mudah-mudahan diperangi sama Tuhan mudah-mudahan dibunuh sama Tuhan orang-orang Jawa juga kadang-kadang ada yang gitu ya Mateo gitu 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 jadi kutilal insya manusia berarti mudah-mudahan mati terlaknat manusia yang kafir tadi itu yang nggak percaya sama Allah bukan berarti Allah nggak bisa membunuh mereka gampang ludus tersi so cuman ini Allah ini pakai caranya orang Arab orang Arab bisa begitu kutilal insya terlaknat itu orang-orang itu terlaknat itu orang-orang kafir itu ada apa mereka itu nggak percaya sama Allah itu apa yang membuat mereka nggak percaya sama Al-Quran apa yang membuat mereka kufur itu kok ya bisa sampai segitunya nggak percaya sama Allah parah perlaknat mereka kutilal insya ya perlaknat mereka jika disuruh mikir sama Allah sekarang min ayyisyayin khalaqah dari apa dia diciptakan itu manusia yang kafir itu yang nggak percaya sama Tuhan nggak percaya sama Allah diciptakan dari apa dia itu dijelaskan sama Allah min nut fatin dari mani sperma dari sperma khalaqah yang Allah ciptakan itu sperma manusia bisa niciptakan sperma nggak bisa robot coba mereka suruh buat robot robotnya suruh ngasih sperma bisa memproduksi sperma kayak manusia nggak bisa sperma ciptaan Allah nggak ada yang bisa niciptakan sperma khalaqah Allah yang niciptakan itu manusia tadi itu yang niciptakan Allah dari sperma dari sperma jadi gumpalan darah jadi gumpalan daging jadi tulang belulang punya mata punya jantung punya usus punya pencernaan punya daging punya kulit punya gigi punya rambut hidup dari cairan coba suruh proses sendiri itu orang-orang kafir itu kasih ono sperma suruh proses jadi bayi nggak bakal bisa nggak bakal bisa ini menunjukkan keajaiban shankhalik pencipta pasti ada penciptanya nggak mungkin nggak pasti ada penciptanya nggak mungkin nggak pernah ada satu orang ateis tanya kepada Imam Abu Hanifah jadi zamannya Imam Abu Hanifah itu banyak ateis bisa sampai sekarang banyak nggak percaya sama Tuhan nggak percaya ada Tuhan ada Allah nggak percaya pokoknya alam sama setainis yes anu dewi laku dewi jalan sendiri sudah orang-orang ateis itu tanya sama Imam Abu Hanifah eh Nurman Imam Abu Hanifah namanya kan Nurman kami nantang kamu mau dibunuh ini sama orang-orang ateis katanya Imam Abu Hanifah gini aja wis kasih kalau bisa jawab aku 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 bunuh saya itu tidak berani ada orang membunuh itu misalnya tak satu pertanyaan kalau bisa jawab saya bunuh itu dibunuh nanti kalau bisa jawab tapi apa tapi ini ulama imam jadi tahu tidak bisa jawab ini tantang itu sampai orang-orang itu yang tak kasih pertanyaan kalian bisa jawab bisa akarmu aku cincang akarmu kasih pertanyaan ya warani pede mereka wah apa pertanyaannya paling mati mati kasih pertanyaan kalian tahu di laut itu kapal-kapal itu itu kalau misalnya tidak disetir kapalnya ada danah godanya pokoknya asal melu angin ya ada angin kenceng dari sana ada ombak kenceng dari sana saya mau tanya kira-kira bisa enggak orang yang di kapal itu memperkirakan sampai ketujuan pasti sampai ketujuannya waktunya arahnya bisa enggak ya enggak bisa luong enggak disetiri terus angin kenceng ombak kenceng enggak bisa ngatur arahnya enggak bisa ini kan memastikan sampingnya juga kapan enggak bisa mati enggak mati ya belum tentu bisa tenggelam juga sama alam semesta bayangkan kalau enggak ada nahkodanya kalau enggak ada yang ngatur planet planet itu tabrahan ngabe kalau enggak ada yang ngatur manusia ini jantungnya paru-parunya peredaran darahnya dan lain sebagai pernafasannya ya juri kabe mati kabe mati semuanya enggak ada yang ngatur oh iya ya masuk akal nah kan maunya akal maunya pakai akal oh iya masuk akal sampai mereka akhirnya merendung terus nangis orang ateis merendung terus nangis terus sahadat masuk islam akhirnya yang asalnya mau membunuh masuk islam ini da'wah insyaallah ini da'wah hebatnya imam abu hanifa yang abu hanifa itu terkenal sangat cerdas pinter nano juga pinter diskusi juga pinter debat bahkan sampai dikatakan kalau seandainya imam abu hanifa itu ngajak debat orang tembok dibilang emas ini tembok ini misalnya imam abu hanifa bilang emas yang diajak debat itu bisa percaya kalau itu emas padahal tembok dari hebatnya imam abu hanifa kalau bicara dari cerdasnya imam abu hanifa radiyallahu ta'ala anhu arza imam abu hanifa itu pernah jalan denger ada orang muci imam abu hanifa begini nih imam abu hanifa ini kalau tahajud masya'Allah kalau tahajud itu kalau malam itu gak pernah tidur kalau malam itu gak pernah tidur ya apa hanifa denger ya padahal aku ya turu saya ini ya tidur kok orang-orang bilang saya gak tidur ya Allah ampuni saya ya Allah orang-orang mengira sesuatu yang tidak ada pada diri saya ya Allah saya janji mulai besok saya gak mau tidur akhirnya mulai besoknya gara-gara omongannya orang itu akhirnya gak tidur untuk kiyamullil 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 supaya apa supaya Allah mengampuni sangkaannya mereka kepada imam abu hanifa dilakoni sampai kayak gitu radiyallahu ta'ala anwarza imam abu hanifa imam abu hanifa nah fakad darah dan Allah yang mentakdirkan dari tadi itu sperma gumpalan darah gumpalan daging terus itu Allah yang mentakdirkan sampai dia sempurna remaja sampai dia lanjut usia sampai dia mati Allah yang ngatur semuanya itu yang nakdirkan semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah yang menciptakan kalian dari lemah ini bayi siapa ini? ini ketika dulu masih sperma ini bisa apa ini? lemah sperma darah daging lemah bayi lemah tidak bisa ini keluar sendiri dari perut ibu ini tidak bisa ini bayi bisa ini mari makan sendiri tidak bisa lemah Allah menciptakan kalian dari lemah terus apa? kemudian setelah lemah jadi kuat jadi remaja merasa kuat wah saya bisa segalanya saya bisa melakukan apapun ya kemaki saudara maja itu semua kemaki kuat merasa kuat nanti setelah kamu sudah kuat bungkus 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 apa? tua 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 lemah lagi pakai tunggang ya jalannya pelan-pelan cepat capek ya tidak bisa kayak dulu penglihatannya mulai pendengarannya mulai kurang mulai pikun lemah lagi lemah lagi tua ya khlukum ayah wa huwal alimul gadir ya terserah Allah Allah yang menciptakan kayak begitu ya rutanya alurnya manusia ya bahkan begitu lemah kuat emah lagi nah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sungguh kami Allah ciptakan manusia perciptaan yang paling istimewa terus apa? fuhmah rodadnahu asfala safilin kemudian tak kembalikan kata Allah dalam keadaan yang terlemah ya bayi didulang orang yang sudah lanjut usia ada juga ada juga yang kadang harus ditulang bayi dicebohi ada orang yang lansia yang sudah dicebohi lagi ya nak jadikan Allah lemah lagi subhanallah kemudian jalan hidupnya juga Allah yang mudah dia bisa jalan dia bisa gerak ke tangan dia bisa menggunakan matanya telinganya otaknya bisa belajar bisa kuliah bisa mondok bisa ngafalkan Allah yang gampangkan semua jalannya yang dimaksud disini di tafsir jalan lain adalah dari kemaluan seorang ibu yang kecil keluar bayi 3 kilo 4 kilo atau di bawah 3 kilo bisa keluar bayi kepala yang lebih besar badan yang lebih besar daripada kemaluan ibu siapa yang mudahkan Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa itu punggung mau ngulangi lagi gak bisa bayi balik nomornya coba setelah keluar balikkan lagi gak bisa karena yang dimudahkan sama Allah keluarnya masya Allah dimudahkan semua sama Allah dimudahkan kemudian dimatikan sama Allah orang itu nanti saatnya dia mati mati fa'akbarah Allah siapkan tempat kuburan buat ngubur dia dimudahkan semua sama Allah nanti ketika sudah waktunya Allah akan membangkitkan semua makhluk juga dari kuburan di hari kebangkitan nanti hari kebangkitan internasional ya nanti insya Allah setelah semua mati kiamat nanti ada hari kebangkitan internasional mulai nabi adam sampai hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan lagi kemarin itu yang lagi viral yang meninggal gak tau ya udah meninggal apa enggak Allah yang hanyut di sungai di Swiss apa aroh 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 jeninya ya itu bagaimana itu dan orang-orang yang lain seperti Siddhina Hussein Siddhina Hussein kepalanya dimana badannya dimana kan ada yang begitu ya ada yang tergelam ada mungkin yang di atas pesawat na'udhu billah apa beledos misalnya pesawatnya terus gak tau tubuhnya dimana ada yang meninggal ini longsor masih di dalam tanah gitu ya bagaimana itu itu kekuasaan Allah mau di dalam laut di dalam sungai dalam tanah mau di langit misalnya kuburannya di langit tetap itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaan mungkar negir tetap ada ya pertanyaan mungkar negir tetap ada alam barzakh tetap berlaku untuk siapapun ya itu yang orang non muslim itu kan juga ada yang diawet ke-awet gitu pakai awam pakai formalin pakai apa sih disini itulah itulah pokoknya kelihatannya awet pakai jas terus tubuhnya kayaknya utuh itu itu juga ngalami alam barzakh ngalami alam barzakh bukan penting tak ngalami ngalami ini kok tubuhnya masih utuh gimana ini merasakan adab kubur kamu gak tahu di alamnya dia dia merasakan kayak apa gambarannya sama kayak orang tidur ente kalau lagi tidur ente kalau lagi tidur terus ente mimpi dicotosi orang mimpi jatuh dari teping kerasa tapi orang yang di samping lihat oh tidur padahal lagi dicotosi lagi dibukuli berdarah berdarah kesakitan temen di samping turuh tidur padahal merasakan sakit kadang pengen keluar dari mimpinya mimpi 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 mimpinya sulit makanya tidur itu adalah separuh mati makanya orang kalau bangun tidur doanya Alhamdulillah yang telah menghidupkan saya setelah mematikan saya orang tidur baru mati ya kita akan kembali kepada Allah nanti bangkitkan ketemu sama Allah nanti begitu ya Allahu'alam solat solat Allah 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 yang punya pertanyaan yang punya pertanyaan pertanyaannya bawa ke sini Allah Allah Terima kasih. 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 al-Quran seperti subhanallah alhamdulillah dan lain-lain kalau niatnya tilawat al-Quran ya dapat kalau niatnya tilawat al-Quran dapat pahala tapi kalau zikir murni ya zikir murni harus tahu artinya, itu kata para ulama bukan kata saya kata para ulama jadi kalau mau dapat pahala berzikir harus tahu artinya maka cari tahu artinya, itu zikir apa cari tahu artinya khulasah itu kan sudah ada yang ada artinya, beli yang ada artinya itu, jadi tahu artinya apa tujuannya apa, maksudnya apa wanya ma'asal mbak catok tahu artinya, tapi kalau al-Quran memang dia buta'abad bi tilawat memang dia memang diperintahkan untuk tilawat al-Quran itu jadi walaupun tidak tahu artinya dapat pahala per huruf 10 dapat pahala nah, al-Quran kalau tambah ngerti ya tambah banyak lagi pahalanya beda sama yang lain kalau yang tidak ngerti belas artinya al-Quran tajwidnya kurang baik ya 10 tadi itu satu huruf 10 satu huruf 10 tapi kalau yang tajwidnya bagus ngerti artinya meresapi ngerti kenapa kok ini tumah kenapa ini fathah kenapa ini kasroh kenapa ini sukun tahu nahusorofnya pahalanya ya bisa 700 ribu kali lipat satu huruf 700 ribu enak yang itu satu huruf 10 yang itu satu huruf 700 ribu ya adoh jauh jauh apakah mimpi itu semua dari setan lalu bagaimana jika kita bermimpi para habaib ulama apa itu dari setan juga ada isyarat apa itu tidak semua mimpi dari setan anak pernah jelaskan mimpi itu ada tiga kan yang satu benar yang dua tidak benar yang tidak benar dua yang tidak benar itu satu kalau itu sebelum tidur itu membayangkan atau mikir sesuatu itu mikir apa misalnya karena itu kebayang-bayang sebelum tidur itu bayangkan itu akhirnya kebawa dalam mimpi nah ini apa was-was dari setan yang kedua juga sama was-was dari setan walaupun sebelum tidur itu tidak bayangkan jadi yang pertama tadi pakai bayangkan mikir sesuatu kepikiran stress misalnya umat tiduran terus dalam tidurnya itu mimpinya macam-macam itu setan yang kedua tidak bayangkan apa-apa tidur tapi tidurnya mimpinya itu tidak jelas mimpinya kayak nakut-nakuti buat ente ketakutan kepikiran mumet stress itu bisa jadi juga dari setan yang ketiga ini mimpi yang benar mimpi yang benar ini dilihat ente baca doa dalam keadaan suci tidurnya menghadap ke kibla ya terus juga mimpinya itu bukan isinya menakut-nakuti was-was dan lain sebagainya gitu ya jadi ada mimpi yang benar ada mimpi yang enggak benar kalau penasaran tanya sama ulama yang ente percaya jadi bisa mentafsirkan mimpi tersebut apa hukum ahlul bet yang ambil nasi bungkus di masjid kalau itu sedekah ya jangan ahlul bet tidak menerima sedekah haba'e sayyid keturunan nabi tidak menerima sedekah kalau nasi bungkusnya itu nasi bungkus sedekah ya jangan diambil jangan nah boleh ya kalau itu hadiah baru diambil makanya ketika Salman Al-Farizi ngetes ingin cari tahu Nabi Muhammad ini Nabi bener apa enggak Rasul yang terakhir bener apa enggak pertama nasi pinggisan bilang Nabi tanya mahadaya Salman Salman ini apa sedekah Nabi oh kita enggak menerima sedekah ditolak sama Nabi besoknya nabak lagi apa ini Salman hadiah Nabi oh ya hadiah tak terima jadi kalau Nabi dan keturunan Nabi hanya menerima hadiah sedekah enggak menerima pernah Sidina Hasan itu dikasih sedekah kurma jadi Sidina Hasan masih kecil pecucuknya Nabi Sidina Hasan masih kecil menerima sedekah kurma sudah dimakan sebagian sudah ketelan Nabi tahu marah Nabi kah kah kayak muntahkan muntahkan dilokok sama Nabi Sidina Hasan sampai akhirnya Sidina Hasan muntah Nabi bilang kita ahli tidak halal makan sedekah jadi yang pernah makan nasi bukus sayyat-sayyat itu mutau jadi itu ceritanya jadi kalau sedekah jangan hadiah hadiah makanya Nabi kalau dikasih tanya sedekah hadiah hadiah tak tahu sedekah anda terkontaminasi terkontaminasi teroboh tak tahu hadiah hadiah itu ya pahala malah justru kasih sayang timbul dari hadiah hadiah tahabu apa kata apa kata nabi saling memberi hadiah kalian maka akan saling menjin tak baik tak tak bukan sedekah tak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim